Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di SDN Negeri Jalan Ponorogo, Jawa Timur. Meski sejumlah insentif disiapkan seperti gratis uang seragam hingga uang transportasi 150 ribu rupiah per bulan untuk setiap siswa yang diambil dari kantong para guru, namun hingga masa PPDB berakhir, tidak ada satupun murid yang mendaftar ke sekolah ini. Pihak sekolah menduga SDN di desa kurang diminati bila dibandingkan madrasah ibtidaya yang berbasis agama. Sejak lima tahun terakhir jumlah siswa di SD ini terus menurun, dan total hanya 24 siswa dari kelas 2 hingga kelas 6 SD. Sekarang ini tidak ada siswa. Ini kendalanya apa sih? Sebetulnya ya banyak faktor juga, terutama mungkin tidak mengurangi rasa hormat, ya mungkin di salah satu kelurahan ini ada MI terutama, jadi semakin lama semakin menurun kita lihat dari analisis siswa yang masuk ke sini.